Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga bahwa kita mempunyai beraneka ragam budaya, beraneka ragam etnis, beraneka ragam tradisi, dialek, dan sebagainya juga karya budaya. Salah satu karya budaya yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia dan selanjutnya diusulkan menjadi warisan budaya tak benda UNESCO adalah batik. Oleh karenanya, di hari batik nasional ini, kami sangat ingin menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak, Ibu semuanya, Saudara-saudara kita, seluruh tanah air, agar menjadikan batik ini menjadi pakaian. Pakaian kita sehari-hari atau bahkan pakaian-pakaian resmi. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pameran kenal ke luar negeri misalnya, itu banyak diminati oleh penggemar kita di Eropa atau di manapun, karena batik sudah tidak hanya sekedar batik, tapi sudah menjadi custom, habit kita memakai batik. Jadi inilah yang harus kita menjadikan batik sebagai pembanggaan kita. Kita harus jual batik ini sebagai sesuatu yang menjadi warisan, leluhur, warisan yang namanya. Dan kami di PMK kemarin, tahun lalu hari batik nasional, kami melakukan pelatihan pembuatan batik, bekerjasama dengan YASAN batik. Jadi ada di museum nasional, banyak pegawai PMK, kita coba ada gerakan nasional revolusi mental, kaitannya dengan Kemenko PMK Mandiri, bagaimana nantinya kita generasi muda, juga mungkin bahkan nanti kita juga semuanya purna, kita berusaha belajar bagaimana membatik. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita karyawan Kemenko PMK melalui revolusi mental ini, sehingga gerakan ini tidak hanya dikemaknai, hanya sebagai gerakan, tapi memang ada fungsi yang sehari-hari kita bisa lihat bahwa sebagai warisan dunia, dia juga bisa menghasilkan ekonomi yang tentunya akan bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari, di luar maaf gaji mereka sehari-hari yang seperti itu. Jadi ada tambahan income untuk pegawai PMK dan juga saudara yang lain, karena pada saat itu juga kami libatkan keluarga-keluarga yang memang ingin belajar membatik dan waktu itu kita biaya dari revolusi mental.